Karena di video sebelumnya banyak banget yang tanya-tanya berapa ukurannya, pakai bambu apa, cara ngerautnya gimana Sekarang aku mau bikin tutorialnya cara ngerautnya, ukurannya, dan pakai bambu apa aku bikin layangan papiran ataupun layangan buat panjeran malam ya bosku ya Buat yang pengen tau caranya simak video ini sampai habis bosku ya Untuk bambunya sendiri disini saya pakai bambu hitam yang tua ya karena dia gak mudah rapuh Dan untuk cara ngerautnya sendiri disini rautan yang saya pakai itu rautan gepeng ataupun kita buang hatinya bambu itu kita buang, kita ambil kulitnya Tapi masih ada hatinya juga sedikit, kita bikin selentur mungkin sampai dia lentur Tapi harus rata, lentur kanan kirinya juga pun harus sama Jangan sampai lentur sebelah, nanti layangannya jadinya bakalan oleng ataupun malah lebih parahnya bisa jadi uwer bosku Dan jangan lupa juga ditimbang bosku, ditimbang pakai pisau ataupun pakai benang Kanan kirinya itu beratnya pun harus sama Kalau untuk jenis layangan ini kita cuma butuh 4 batang bambu ya Timbangannya gak sampai 30 gram Nah ini tampilan rangkanya yang belum dirakit ya Yang pertama ada tulang tengah itu Terus ada bagian bawahan Nah yang dua itu sayap, lenturnya pun harus sama Sayap atas dan sayap bawah Beratnya juga harus sama Timbangan lelkan kanan kirinya juga harus sama Kalaupun misalnya nanti gak sama misalnya Lenturnya gak sama ataupun beratnya gak sama Nanti yang terjadi itu layangannya bakalan oleng ataupun muter-muter Walaupun dia bisa terbang itu tali gojinya nanti gesernya jauh banget Karena dia gak presisi bosku Dan untuk cara ngiket saya sendiri Itu kalau saya pakai cara iketan yang kulit bambunya itu ditaruh di atas Untuk bagian sayap Ditaruh di atas agak dimiringin ke belakang sedikit Itu tujuannya supaya dia baliknya cepat setelah dia kena angin badai Dan pas di angin kecil juga sayap bagian ujungnya goyangnya bagus Dia mainnya pas karena memang sayapnya ujungnya lentur kan Untuk panjang bambu bagian sayap atas dan bawah itu kita kasih selisih 1 cm Lebih panjang sayap atas daripada sayap bawah Tujuannya supaya sayapnya nanti gak melewat pas dirakit Gak melihat yang satu melihat ke atas yang satunya lagi melihat ke bawah Dan supaya bentuknya nanti lebih bagus bentukan sayapnya bosku Kalau untuk layangan ukuran 130 cm Kita pakai panjang sayap mentah itu sekitar 142 cm Dan untuk jarak antara sayap atas ke sayap bawah itu antara 37 cm sampai 40 cm bosku Nanti itu layangannya bakal jadi matangnya sekitar 134 cm bosku Dan untuk cara pemasangan sayap bagian bawahnya juga Harus kita balik arah ruasnya bosku Kalau yang di atas ruasnya ke sebelah kanan Yang bagian atas Yang di bagian bawah kita balik ruasnya ke sebelah kiri bosku Dan untuk cara mengikatnya juga sama Kulitnya di atas tapi agak dicondongin sedikit miring ke depan Tujuannya nanti supaya kalau pas ujung-ujung sayapnya udah diikat Dia bakalan bentuk sendiri bosku Kalau kita ngerautnya presisi Sama lenturnya kanan kiri sama Itu nanti begitu sayap kanan sama sayap kirinya ujungnya udah pada diikat Itu nanti bakal bentuk sendiri dia bosku Bakalan ada cekungan sendiri Bentuknya pun bakal presisi dan bagus bosku Dan untuk cara mengikat ujung sayapnya bosku Ditumpuk bagian sayap atas Posisinya di atas Dan untuk yang bagian bawah posisinya di bawah bosku Dan posisi kulitnya pun semuanya menghadap ke atas bosku Untuk cara mengikatnya sendiri Kita pakai cara ikatan silang bosku Kita ikat dulu bagian luar ujungnya Terus kita lipat ke bagian dalam Kita buat ikatan posisi menyilang bosku Dan ini bentukan sayapnya Ketika sudah diikat bagian ujung kanan dan ujung kirinya Udah diikat semua Otomatis dia langsung presisi Antara atas bawahnya dia langsung sama Kanan kirinya juga langsung sama Dan langsung ada bentuk lengkung sendiri Dari sayap kanan dan sayap kirinya Tanpa harus kita pasang benang di tengah bosku Dia udah bagus dan udah ada bentuknya sendiri Dan cara untuk masang bagian endolan Ataupun bagian bawahan layangan Itu kita ukur dulu Cara antara sayap atas ke sayap bawah Nah itu yang kita pakai untuk jarak ukuran Bagian bawahannya bosku Untuk ikatannya kita bikin beda bosku ya Daripada ikatan sayap Kita bikin kulitnya menghadap ke depan Ataupun menghadap ke belakang Supaya nanti layangannya bisa lentur Pas bagian bawahnya bosku Nah untuk cara mengikat ujung endolannya Itu kita ukur 30 cm dari tulang tengah Ke sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kiri Ukurannya juga harus sama bosku ya Sekarang ikatnya juga bagian bambu yang ujung Bagian endolan itu ditaruh di bawah Bagian bambu sayap bosku Setelah endolannya selesai diikat bosku Kira-kira beginilah bentuknya bosku Dia akan sama Otomatis sama Langkungannya juga sama Karena kita ngerautnya presisi Dan lenturnya juga sama bosku Dan yang terakhir kita kasih lem korea Ataupun lem ji Di bagian ikatan-iketannya Tujuannya supaya gak geser Ataupun gak berubah posisinya Pas kena angin badai bosku Untuk bagian ujung sayap Bisa juga dipakai cotton bud Ataupun sedotan aquaglass bosku Yang dipotong dua Terus dilipat Bagian ujung sayap-sayapnya Dimasukin di lubang sedotan aquaglass Ataupun lubang cotton bud Yang udah dipotong bagian kapasnya Nah ini tampilan layangannya bosku Bener kan Setelah kita turunin tali gojinya Gak geser sama sekali Satu sayap satu mili pun Dia gak geser tali gojinnya bosku Ini kemarin Mati lampu Makanya Waktu kita nyampul Gak kita video Karena memang mati lampu bosku Jadi gelap Posisi di sampulnya juga kan Malam hari ini kemarin Nih Cara nyampulnya begini bosku Nah untuk ujung sini Ini karena kemarin gak ke bagian Apa Gak ada cotton bud Jadi Diikat Tapi iketannya kan Sama Kayak pakai cotton bud Yang bagian kulit di atas tuh Kelihatan kan Bagian tengah ini gak usah dilem bosku Ini lanjut kita tes terbang bosku ya Ini posisi angin kemana bos Posisi angin Oh udah sana Posisi angin bosku udah kesana bosku Ini belum di tali Cepat tangannya Tangan yang tadi goji Anginnya yang hubung-hubung Bosku Wah Buh selamat menikmati 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 selamat menikmati